Pada hari ini saya ada di ketinggian beberapa puluh meter di atas kota Jakarta dan kita bisa melihat bagaimana pemandangan kota Jakarta dari ketinggian dan saudara di tengah hirup tikuknya kota ini kita percaya bahwa ada hadirat Tuhan tetap berdaulat atas kota ini. Pemirsa yang dikasih oleh Tuhan kita bertemu kembali dalam acara harmonikasi saya rindu sekali untuk membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua rahasia demi rahasia firman biar dibukakan bagi kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berhikmat, semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Pemirsa yang dikasih Tuhan pada hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius fasal 6 ayat yang ke-14 dikatakan karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita mengerti dan memahami bersama iman Kristiani berbicara tentang kasih dan ternyata kasih bukan hanya sekedar perkataan tetapi kasih adalah perbuatan kita. Itu sebabnya saudaraku pemirsa pada kesempatan ini Tuhan mengajar kita untuk mengampuni. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengampuni? Mari kita minta kekuatan daripada Tuhan. Dengan doa kita katakan Tuhan berikan kami kekuatan agar kami bisa mengampuni dan melupakan orang yang telah bersalah atau melakukan hal-hal yang jahat kepada kita. Kekuatan dari Tuhan itu akan diberikan kepada kita sehingga ada kasih Bapak yang mengalir. Ketika kasih Bapak itu mengalir maka kita diberikan kemampuan untuk mengampuni orang lain. Juga saudaraku pemirsa selain daripada kita minta kekuatan daripada Tuhan kita juga harus berdoa dan memperkatakan iman bahwa Tuhan aku melepaskan pengampunan dan mengampuni orang yang telah bersalah kepadaku. Saudara engkau sebutkan namanya siapa nama-nama orang yang telah menyakiti engkau dan engkau harus perkatakan dengan mulutmu aku melepaskan pengampunan baginya. Selain daripada engkau berdoa memperkatakan kita juga harus bertindak untuk mulai melakukan kasih, bertemu dengan orang tersebut, berdamai dengan mereka. Pemirsa yang dikasih Tuhan, kekuatan ketika kita melepaskan pengampunan demikianlah akan membuat anugerah Tuhan turun kepada kita sehingga kita pun diampuni dari segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Kenapa kita harus mengampuni saudaraku? Karena kita juga tidak luput dari kesalahan. Itu sebabnya sebagaimana kita meminta ampun kepada Tuhan dan Tuhan telah mengampuni kita maka sepantasnya lah saudaraku kita juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa bila kita mengasihi orang yang mengasihi kita apakah upahnya bagi kita? Karena memang selayaknya kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Tetapi yang menjadi perbedaan bagi kita anak-anak terang apabila kita mampu mengasihi orang yang telah melakukan kesalahan atau kejahatan kepada kita bahkan kita memberkati mereka. Itulah perbedaan antara anak-anak Tuhan dan anak-anak yang dari dunia ini. Kita harus bisa memberikan teladan yang baik. Mari lepaskan pengampunan. Ingat baik-baik ketika engkau mengampuni sesamamu maka sesungguhnya Bapamu di surga juga mengampuni kesalahanmu dan saya percaya anugerah serta kasih karunia Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu. Doamu tidak akan terhalang lagi. Tetapi sebagaimana Ayub dia mengampuni dan Tuhan memulihkan kehidupannya. Demikianlah biar terjadi dalam hidupmu. Engkau melepaskan pengampunan dan puasa pemulihan Tuhan turun atas engkau. Tuhan Yesus memberkati biaranya kasih karunia anugerah dari Bapak di surga dan rohnya yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus akan memberikan kepadamu kemampuan dan kekuatan untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti engkau. Haleluya. Shalom.